Assalamualaikum Hai semua Gimana kabarnya hari ini Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya Di video kali ini Aku mau buat puding santan Ini buatnya sangat mudah Dan rasanya juga enak Nah sebelum lanjut Boleh dong tekan tombol subscribe Dan loncengnya juga Agar teman-teman tidak ketinggalan Video terbaru dari aku Kalau udah terima kasih banyak ya Bahan yang pertama Aku pakai agar-agar warna hijau Kemudian tuang ke dalam panci Tambahkan 3 sendok makan gula pasir Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya Aduk hingga tercampur merata Agar ketika nanti dimasak Pudingnya tidak menggumpal ya Tambahkan 400 ml air Aduk kembali Hingga semuanya tercampur merata Kemudian Ini siap untuk dimasak Selanjutnya Masak dengan menggunakan Api sedang cenderung kecil Sambil terus diaduk Hingga airnya mendidih ya Nah ini airnya sudah mendidih Kemudian matikan api kompornya Dan ini siap untuk dituang Kedalam cetakan Kemudian tuang puding Kedalam cetakan Disini aku pakai cetakan Ukuran 20 x 10 x 7 cm Teman-teman boleh pakai cetakan apa aja Lalu ini didiamkan Sampai pudingnya mengeras atau saat Sambil menunggu pudingnya mengeras Disini aku mau buat bahan selanjutnya Yaitu 1 bungkus agar-agar plain atau tanpa rasa Kemudian 6 sendok makan gula pasir Atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya Aduk kembali hingga semuanya tercampur merata Lalu tambahkan 1 sendok makan tepung maizena 600 ml air Kemudian 2 bungkus santan instan Kalau teman-teman mau pakai Santan dari kelapa langsung juga boleh ya Jadi total santan yang aku pakai Sebanyak 130 ml Kemudian aduk hingga semuanya tercampur merata Setelah tercampur merata Ini siap untuk dimasak ya Selanjutnya Masak dengan menggunakan api sedang Cenderung kecil Tambahkan 1,4 sendok teh garam Kemudian aduk kembali Sampai airnya mendidih ya Nah ini airnya sudah mendidih ya Jangan lupa untuk matikan api kompornya Dan ini kita sisihkan dulu Selanjutnya Selanjutnya kita akan potong puding yang sudah dibuat sebelumnya ya Ini pudingnya sudah mengeras Potong seperti ini Kemudian parut dengan menggunakan parutan keju Nah ini sudah selesai ya Kemudian kita sisihkan sebentar Setelah uap panasnya hilang Kita bisa campurkan puding yang sudah diparut Ke dalam puding yang sudah dibuat sebelumnya ya Kemudian aduk hingga semuanya tercampur merata Setelah tercampur rata Ini siap dituang ke dalam cetakan Selanjutnya aku sudah siapkan cetakan Di sini aku pakai cetakan 20x20 tinggi 7 cm Kemudian tuang puding ke dalam cetakan Tuang secara perlahan aja ya Nah ini sudah selesai ya Kemudian kita buang buih yang ada di atas puding Lalu ini diamkan sampai pudingnya sat dan mengeras Setelah pudingnya mengeras Ini siap untuk dikeluarkan dari cetakan Atau loyang Nah ini dia hasilnya Cantik banget ya Kemudian potong sesuai dengan selera masing-masing Nah ini dia hasilnya Sangat cantik ya teman-teman Sekarang aku mau cobain Bismillahirrohmanirrohim Hmm Pudingnya enak banget Manisnya pas Dimakan dingin lebih enak ya teman-teman Mantep Terima kasih sudah menonton Videonya sampai selesai ya Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya